Halo guys, boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back di sini bersama PAN Jadi hari ini, aku bakal kasih tau kalian 5 tips farming Ya, seperti yang kalian tau, farming adalah salah satu cara untuk mendapatkan profit yang lumayan besar Jadi aku bakal langsung kasih aja tips-tips ala PAN ya Jadi langsung saja, kita akan ke World by Farmable Untuk melihat-lihat isi farmable atau jenis-jenis farmable-nya Oke guys, kita sudah berada di dalam World by Farmable Langsung aja kita lihat-lihat jenis farmable-nya dulu Kayak ada di sini, ada larger grid, ada paper, ada chain, ada pinball, ada treasure chest, dan golden block Dan banyak sekali farmable yang ada di sini Jadi tips profit pertamaku untuk kalian adalah Kalian beli aja, misalkan modal kalian 10 WL atau bahkan 0 WL Kalian cari WL pertama kalian dulu Terus baru beli item-item kayak laser grid dan lain-lain sebagainya Habis itu kalian tinggal farm aja, alias kalian brick aja Terus dapet seed-nya, lalu jual seed-nya Metode pertama ini digunakan hanya untuk yang bermodalkan 0-1DL ya guys ya Jadi, kalau kalian sudah dapet modal 1DL Kalian langsung aja pake tips dari aku yang kedua ya guys ya Tips keduaku, kalau misalkan kalian sudah punya 1DL adalah Beli full farm, L grid Atau paper, atau bahkan pinball Habis itu kalian tinggal harvest aja Farm kalian yang berisikan misalkan full L grid Atau misalkan isinya full paper dan pinball Dan lain sebagainya Kalian bakal dapet block kisar 10 ribu lebih ya Kalau dirt farm full ya guys ya Habis kalian harvest dan dapet blocknya Kalian tinggal brick aja ya Tapi disini aku catatkan lagi Kalau misalkan nge-brick itu harus konsisten Harus bener-bener niat ya Jangan kalian cuma nge-brick asal-asalan Terus bilang, bang aku capek Aku gak tahan lagi sama nge-brick farmable crush ini Jadi kalian bener-bener harus konsisten meng-brick semua farmable yang kalian punya Habis itu kalian boleh tanem lagi aja Jadi satu dirt farmnya tuh bakal full lagi Jadi kalian bakal dapet seed profit yang lumayan banyak Dan juga gemsnya guys ya Pasti gems itu super profit dari farm kalian guys Oke itu bakal menjadi sangat profitable cara kedua ini Tapi aku saranin dari model 1DL sampai 10DL ya Nah tips profit ketiga dari aku adalah Ya kalau kalian punya 10DL Kalian misalkan sudah punya 10DL Kalian langsung upgrade aja farm kalian Misalkan dari kalian nge-farm L-Grid Terus tiba-tiba kalian sudah punya 10DL Ya pasti langsung upgrade aja ke Chandelier ya guys ya Karena ini pasti lebih profitable Nah abis kalian ganti ke Chandelier Kalian pasti merasakan profit gems yang lebih tinggi lagi Karena pasti dengan rarity yang lebih tinggi dari farmable-farmable yang lain Nah abis itu kalian pasti juga merasakan seed profit yang lebih tinggi Karena kenapa? Karena seednya lebih mahal juga Dan WL kalian juga lebih banyak guys dari seed profitnya Nah tips keempat yang sangat gampang Oke kalau kalian sudah punya BGL lebih Kalian tinggal beli aja make plan sama gaya Terus kalian langsung aja buka BFG farm ya guys ya Ini aku contohin ya Langsung aja ke world BFG Nah kita sudah di dalam salah satu world BFG Ini contohnya dia lagi taruh yang namanya tracer chest ya disini Nah tracer chest ini bakal banyak yang nge-break buat kalian Jadi ini bakal rotasinya sangat cepat Dan kalian profitnya pun juga lebih banyak Karena farm Nah itu adalah tips profit keempat dari farming ya guys ya Tips terakhir itu adalah tips paling dewa ya Kalau kalian sudah punya misalkan 2 BGL ke atas Dan kalian tetap mau farming Alias kalian males training Atau misalkan kalian sudah capek dengan mass produce atau dan lain-lain Langsung aja tips kelima dariku Untuk kalian semua adalah Kalian upgrade aja BFG kalian Misalkan ini kan tracer chest ya guys ya Ini kan tracer chest Nah kalian upgrade aja ke misalkan sorcerer stone Atau bisa upgrade ke chain leer aja ya Seperti kayak tadi metode kedua ya Nah dari situ kalian bakal profitnya lebih besar Karena jam sia pun lebih banyak Kalau ini kan jam sia sedikit nih guys Nih liat ya Ini kan sedikit Kalau misalkan chain ini pasti lebih banyak Lebih banyak merah-merah yang alias Pasti jam sekalian dari harvest lebih banyak Jam sekalian juga dari Ya orang nge-break misalkan nih Ya orang nge-break habis itu Live world kalian bisa aja collect gitu kan Itu pun lebih banyak guys Jadi aku bakal jelasin tipis-tipis aja Aku akan lebih menjelaskan tipis-tipis Mendalami soal farming ini ya guys ya Misalkan Kalian punya farm seperti ini Kalian tuh dapet profit dari mana aja Pertama dari jam harvestnya Kedua seed profitnya dari orang nge-break Atau kalian nge-break sendiri Ya seperti seed ini ya guys ya Ketiga bakal dari orang ngeran BFG kalian ya Apalagi kalau kalian buka BFGnya yang VIP guys Ini kan yang free nih Kalau yang VIP misalkan orang harus bayar Satu WL per satu jam Atau dua WL sampai habis Atau tiga WL sampai habis Itu profit kalian juga pasti lebih banyak guys Karena aku juga pernah buka BFG dulu banget ya guys ya Dan yang terakhir pasti kalian dapet profit XP yang bakal bikin level kalian lebih tinggi Dan akan membuat kalian road to blue name Atau level 125 Dengan sangat gampang sekali ya guys ya Itu kan sangat-sangat enak gitu kan Dipandang blue name ya kan Udah 125 levelnya Beuh kan pasti keren banget guys Jadi kira-kira itu aja 5 tips dari aku Untuk profitin di dalam farming guys Saranku kalian ikutin aja Step by stepnya Dengan serpat dan dengan konsisten ya guys ya Jadi kalian bakal merasakan profit yang sangat gede Apalagi dari temen-temenku yang dulu Seperjuangan sama aku Kita sama-sama mulai dari nol Dan habis itu kita farming sebentar Dalam waktu seminggu profit kita udah lebih dari 10 DL Itu baru awal-awal main ya guys ya Jujur-jujur aja kita Oke Jadi sampai sini aja video kali ini Aku harap kalian profitnya juga lebih banyak lagi Karena sebenernya banyak orang yang sudah tau Cara profit seperti ini Karena farming itu sangat basic Dan hampir semua orang juga pernah farming Jadi aku harap kalian bisa farming dengan enak Walaupun capek tetap konsisten ya guys ya Aku sekali lagi tenganin Tetap konsisten Oke sekian sampai sini saja Aku harap kalian profitnya makin gede See you on the next video Bye 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 bye